Intro Pemirsa, Ridho dan Cinta Nah ini Pak Haji Kan katanya iman dan amal sholah itu adalah Siri seorang muslim atau mumin yang baik Nah ridho terkait dengan iman Ketika iman ada di dalam hati bagaimana nih urusannya dengan cinta Antara Allah dengan hambaik Oh ya jadi begini ya memang semua itu berkaitan ya kan Jadi ketika orang itu ridho Itu sebenarnya kan itu karena tumbuh Sebuah keimanan yang tinggi kepada Tuhan Sebab orang boleh jadi mengatakan aku sudah beriman kepada Allah Ya kan iman itu sudah di breakdown gitu kan Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman Ini sudah dihapal istilahnya Tapi ternyata di dalam kehidupannya masih banyak hal yang Dia tidak bisa terima itu Padahal dia sudah bilang iman kepada Allah Ya Nah ini kan sesuatu yang tidak match, tidak ketemu Kalau seseorang itu sudah yakin, sudah iman kepada Allah Dan meyakini bahwa segala sesuatunya itu tidak terlepas dari ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Nah maka dia otomatis kan, oh iya ya Karena saya mengimaninya Dan saya yakin bahwa tidak ada persoalan di kehidupan saya ini yang tidak telah ditentukan oleh Tuhan Ya maka saya harus bisa nerima Nah dengan menerima itu tentunya Tuhan juga akan membukakan pintu yang lebih lebar istilahnya Untuk melakukan sesuatu Nah disinilah nanti kaitan antara takdir, iman, rido, cinta itu bisa saling berkaitan Tidak bisa dipisahkan antara mata rantai yang satu dengan mata rantai yang lain Artinya kemudian sikap rido ini tidak pernah terlepas dari iman Tidak pernah terlepas Iman itu sendiri Mas Didit ketika kemudian Anda rela rido terhadap ini satu fase kehidupan Ini takdir dalam kehidupan Anda Jadi ringan sekali Anda mengatakan, oh kalau saya kejeduk, kalau saya ini Oh itu pasti saya bayar untung dengan ringannya gitu Apa sih tandanya gitu ya dalam kehidupan Anda bahwa Oh ini artinya Allah rido pada saya gitu Kalau saya memaknai itu, saya lihatnya begini Apa, mungkin pelajaran yang paling apa, yang saya dapetin yang paling berharga selama ini Itu adalah akhirnya dengan kita rido sama apa, eh terima, rido atau rela dengan apa yang kita terima Apa yang ada itu, kerasanya semuanya jadi mudah gitu Tidak ada yang menjadi beban lagi Jadi kadang-kadang saya bilang, ya saya pengen itu ya Ya saya usahakan, saya kerja keras Tapi kalau memang akhirnya nggak dapet ya Ya sudah Ya sudah, memang mungkin bukan itu Eh tapi ya apa, kalau orang Jawa bilang, eh dilalah diganti sama yang lain Ternyata jatah kamu bukan yang itu gitu Kamu bisa lebih baik Kamu dapetnya gitu Oh iya ternyata saya sudah, ini yang saya pikir tadinya saya harusnya dapet Saya harusnya bisa gitu ya Dalam hal berusaha ya Tapi ternyata, kenapa saya nggak dapet itu Eh taunya, eh diganti sama yang udah lah, yang ini lebih enak, yang ini lebih gampang Ya saya sih memaknainya sih sederhana itu Artinya kemudian disini kita juga jangan apa, mengunci Mengunci, menutup dari kemungkinan dari cara Allah untuk menyayangi kita atau menjenai kita Untuk membukakan jalan kepada kita Jangan kita kunci Sebab boleh jadi ya Ada sesuatu yang sebenarnya itu kita sangat benci Padahal sebenarnya disana Ya ada sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah untuk kita Tapi boleh jadi kita itu waduh mencintai mengharapkan sesuatu gitu Padahal sebenarnya itu tidak baik bagi diri kita Nah kalau kita bisa bersifat rito Tuhan sendiri itu akan memberikan jalan Mengapa di dalam kehidupan ini banyak orang yang bergeluh kesah? Karena tidak percaya bahwa Tuhan itu selalu melakukan hubungan dengan hambanya yang selalu mengingatnya Nah makanya disini diperlukan upaya untuk menyadari sepenuhnya Oleh karena itulah tadi Anda mengatakan bahwa kerelaan atau rindu ini sangat terkait dengan keimanan Hujim apa sih maknanya ketika di Al-Quran atau banyak di hadis-hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Keridoan Allah itu melebihi daripada surga dan kebaikan di alam semesta Ya daripada surga dan semua kebaikan di alam semesta Oh ya begini ya kalau kita lihat di dalam kehidupan apapun yang kita perlu Tanpa diritoinya Ya maka kita tidak akan mendapatkan Sesuatu keberkahan Makanya kan di dalam Satu ayat kan dikatakan Jadi disitu ternyata agar kita bisa bertemu dengan Tuhan Agar kita bisa kembali kepada Tuhan Kita harus rido lebih dulu Nah kalau kita rido Maka Tuhan ganti akan meridoi Kalau Tuhan sudah meridoi Maka kita akan dimasukkan ke dalam kolam anugerah yang berkelimpahan Makanya begitu Seseorang mendapatkan rido Tuhan Orang itu sebenarnya telah mendapatkan yang jauh lebih baik Daripada surga yang diimpikan atau bahkan kenikmatan di Jakarta Raya ini Mas Didit mungkin Anda punya satu pesan atau misalnya apa yang mungkin bagi perjalanan-perjalan spiritual yang lain terkait dengan rido ini Kalau itu paling apa ya Saya juga tidak berpetuah sama yang lain Mungkin saya kembalikan ke contoh diri saya sendiri Jadi paling yang saya bisa sampaikan adalah Ya gimana kita terima saja Apa yang ada sama kita Kita jalani saja Jalani sebaik-baiknya Memahami perannya Mainkan peran sebaik-baiknya Nanti juga jalan untuk menjalankan peran yang sebaik-baiknya itu juga pasti akan ditunjukkan Lama-lama ditunjukkan Kita jangan berhenti ya di makam rido ini Kenapa tidak boleh berhenti di sini Nah kan tadi sudah saya katakan bahwa di dalam kehidupan ini kan kita melalui sebuah dualitas Ya ada malam ada siang Ya kan Sama setelah kita pasif Nah rido ini kan merupakan upaya aktif Nah sehabis ini nanti kan kita mulai pasif dulu untuk melakukan perenungan yang disebut ikhlas Nah ini nih apa Jadi rido ini dia menjadi pijakan Pijakan Bagi makam spiritual berikutnya Yang disebut ikhlas Nanti kita akan lanjut di episode berikutnya ya Pak Wajib Aduh Mas Didit Pak Wajib pemirsa sayang sekali Tapi jangan khawatir kita akan lanjutkan pada episode berikutnya Masih dalam rahasia sepuluh malam kita akan membahas tentang ikhlas Oleh karena itu saksikan terus belajar Islam yang tayang setiap hari pada pukul 8 sampai pukul jam 9 malam Hanya di MNC Muslim Channel 92 Jangan lupa kirimkan juga kritik serta saran anda untuk pengembangan program kami Melalui Facebook dengan alamat belajar Islam Atau follow Twitter kami at belajarislam underscore ID Saya dan semua kru yang bertugas mengaturkan ribuan terima kasih atas kebersamaan anda bersama kami Juga untuk narasumber kita Bapak Ahmad Wajib dan juga Mas Didit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih